Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Tiah Indriati Usia 52 tahun, asal Kota Wonogiri Di sini saya ingin berbagi pengalaman Saya adalah penerita kanker payudara Di tahun 2017, tepatnya di bulan April Saya melakukan tes gerup salah sebuah rumah sakit Dan dinyatakan positif saya kena kanker payudara Namun karena sesuatu hal, saya belum siap untuk melakukan pengangkatan atau operasi Payudara saya Di tahun 2020, keadaan payudara saya semakin parah Meradang, membesar, dan mulai pecah Sehingga tidak ada pilihan lain Juni 2020, saya melakukan operasi pengangkatan payudara sebelah kiri saya Saya juga melakukan kontrol rutin, periksa Sesuai dari perintah dari dokter onkologi saya Namun di tahun 2021, tepatnya di bulan Januari Saya harus operasi lagi Karena ada tumbuh di atas bekas operasi saya yang dulu Saya terus lakukan retman sesuai dari perintah dari dokter onkologi saya Bulan November 2021, saya melakukan tes bone scan Yaitu scan tulang Hasilnya ada penyebaran di tulang dada tengah Dari dokter onkologi saya, saya harus melakukan chemo kembali Chemo target itu dilakukan 24 kali Dan ini baru memasuki chemo ke-7 Jujur, saya tersiksa Karena yang sebelum saya operasi, saya sudah melakukan 6 kali chemo Setiap kali saya menghabis chemo, saya selalu demam tinggi Menggigil, mual, tidak selera makan Dan itu terjadi 3-7 hari Di bulan Februari, waktu itu malam hari Saya bertemu dengan Ibu Julie Hartini Beliau membawa produk Supahabu Yang itu baru pertama kali saya dengar Sebelumnya saya juga produk pendamping atau herbal saya Itu hampir setiap teman memperkenalkan Dan dari produk mereka, hasilnya belum seperti yang saya harapkan Waktu itu Ibu Julie konsol dengan dokter Oscar Untuk saya minum 5 alfa paginya Dan beta untuk malam harinya Apa yang terjadi? Bangun tidur, tubuh saya fit Seperti habis olahraga Tubuh tidak kaku, tulang-tulang juga tidak sakit Sehingga saya lanjutkan untuk mengkonsumsi produk Supahabu ini Akhirnya datanglah jadwal untuk saya chemo terapi Sebelum chemo, itu dilakukan lab Hasilnya sangat luar biasa sekali Waktu itu saya satu minggu mengkonsumsi Supahabu Hasil lab saya, HB-nya bagus, normal Dan itu terjadi baru pertama kali Selama saya melakukan treatment Waktu itu 12,0 Sebelumnya ini ada beberapa hasil lab saya Ini ada di angka 9,5, 9,3 dan ini ada 10,4 Waktu itu juga saya melakukan tensi Tensi saya bagus Selama ini pun tensi saya selalu tinggi 150, 160, yang sering 180 Dan pernah saat saya mau chemo itu mencapai 215 per 112 Dan yang membuat saya yakin dengan produk ini Ini efek dari saya minum alfa dan beta Kulit saya licin, lebih kenyal dan halus Kita tahu pasien chemo terapi kulitnya mulai kebakar ya Kosong-gosong, kusam dan sebagainya Ini mulai licin Jadi untuk kami make up itu cepat nempel Terima kasih ya Allah telah mempertemukan Dengan produk Supahabu ini Dan saya Alhamdulillah Di tahun 2022 ini saya sudah bisa melakukan puasa Ramadan Dimana saya 2 tahun kemarin saya sudah tidak bisa melakukan puasa Ramadan Dan ini memasuki hari ke-24 puasa saya Tubuh saya fit, semakin bugar Bahkan dalam 2 bulan saya mengkonsumsi produk Supahabu ini Tubuh saya merasa seperti saat saya di usia 30 tahun Waktu itu saya kalau habis chemo saya sudah tidak bisa melakukan lari-lari Bahkan 200 meter itu saya sudah kaku-kaku Sakit ya kakinya Ini 2 kilometer Saya setiap pagi melakukan lari-lari dan luar biasa Kembali muda Terima kasih Supahabu Semoga Supahabu semakin banyak membantu masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!